Dan sama saat hidupku Dan beri damai di hatiku Semua tak berubah Dan aku tahu Yesus jaman Ku jadi barut Semua tak berubah Dan aku tahu Yesus jaman Ku jadi barut Juru selamat itu kita manusia yang memilihnya untuk menegus dosa kita Atau juru selamat itu sendiri yang memilih dirinya sendiri untuk menegus dosa manusia Juru selamat ini adalah Yesus Kristus Kepercayaan kita tentang doktrin Allah Tritunggal Itu adalah bahwa Allah itu Satu hakikatnya Tapi ada tiga pribadi Bapak, Anak, dan Roh Kudus Nah Disini Allah Allah Bapak Dibedakan dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat Sehingga kalau ditanyakan juru selamat itu kita yang pilih Tidak, bukan kita yang pilih Tapi Allah yang memilih juru selamat Yaitu Yesus Kristus Kapan dipilihnya? Ya Sebelum punya dijadikan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 20 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Jadi ini bicara tentang penembusan ya Lalu dikatakan Bukan Dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melirikan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Jadi ini bicara tentang penembusan oleh Kristus Dia juru selamat kita Ayat 20 Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan Dia telah dipilih Berarti siapakah yang memilih juru selamat? Allah Bapak Yang memilih juru selamat Yaitu Yesus Kristus bagi kita Jadi bukan kita yang pilih juru selamat Lalu Begitu Allah sudah memilih juru selamat Dia juga memilih orang-orang yang akan diselamatkan oleh juru selamat itu Nah orang-orang yang akan diselamatkan oleh juru selamat itulah Yang oleh kitab suci disebut sebagai orang-orang pilihan Makanya dalam banyak ayat kitab suci ada Istilah atau kata-kata orang-orang pilihan Misalnya dalam Matius 24 ayat yang ke-31 Ya dalam 1 Petrus 1 ayat 2 juga dikatakan Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita Yang dikuduskan oleh roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima pemertikan darahnya Atau Paulus di dalam Efesios pasal 1 ayat 4 Sebab di dalam dialah alam memilih kita semuduhnya dijadikan Ya ayat yang ke-5 Dalam kasih yang menentukan kita dari semula Oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya Lalu ayat 11 nya Dari semula Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian yang Sesuai dengan maksud Allah Jadi Allah lah yang memilih juru selamat bagi kita Allah juga yang memilih kita untuk diselamatkan oleh Sang juru selamat itu Ya bukan kamu yang memilih aku Aku yang memilih kamu Kata Tuhan Yesus Ya juga kita bisa melihat bahwa Kalau kita dalam hidup ini kita bisa memilih juru selamat Itu bukan berarti kita sanggup memilih Tidak Tapi sebenarnya karena kita sudah dipilih Kita digerakkan oleh dia Sehingga kita juga mengambil keputusan Seolah-olah kitalah yang memilih juru selamat Ya kadang-kadang kan itu dalam tetaran manusia Kita diberhadapkan Mau pilih percaya Yesus atau tidak percaya Yesus Ya Mau terima Yesus atau tidak Kita lalu memilih terima Yesus Seolah-olah kita yang pilih juru selamat itu Tapi secara Hakikatnya Atau juga secara ontologis Sebenarnya adalah bahwa Kitalah yang dipilih Nah dalam konteks kita memilih juru selamat Itu harus dipanggil dalam tata pengalaman ketika itu terjadi Makanya Ada lagu Betapa indah harinya Saat ku pilih penembus Ya saat ku pilih penembus Seolah-olah kita yang memilih penembus Itu dalam tetaran pengalaman Tapi secara ontologis sesungguhnya Kitalah yang dipilih oleh Tuhan sendiri Ya Semua tak berubah Dan aku tahu Yesus jauh Ku jadi baru Semua tak berubah Semua tak berubah